Kota Palangkaraya, Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah Memiliki kerajinan khas anyaman rotan Menganyam rotan bagi pengrajin dalam industri rumah tangga bagaikan menganyam kehidupan Tempat usaha kami yang bernama Duta Dara ini pertama-tama itu dari keluarga, dari orang tua Awalnya kita dari orang tua Orang tua di kampung Dia di kampung itu berapa tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu sudah menekuni kerajinan rotan ini Sampai kita mendirikan ini di Palangkaraya Karena saya sendiri dari awal saya melihat apa yang diolah orang tua di kampung Pertama-tama Bapak yang bawa ke sini tahun 97 dan kita mulai, mulai tahun 97 itu sudah mulai punya pasar di Palangkaraya Dari tahun 98 saya sangat tertarik dan saya memutuskan untuk tidak bekerja sama orang lain lagi Karena saya pikir ini peluang usaha yang bagus Karena ini kan adalah ciri khas dari daerah kita, Kalimantan Tengah khususnya Dan untuk bahan dasar atau bahan bakunya atau tempat pengerjaan awal dasar itu kita ambil dari kampung Kalau kita membawa mereka ke Palangkaraya itu cukup memakan biaya banyak Dan di kampung kan prosesnya lebih ini Kalau di sini kita banyak dalam arti sudah finishing Dan untuk tenaga kerja Tenaga kerja bagi kami itu kebanyakan di kampung untuk menganyam Kalau di kampung kita hampir 20 orang bekerja itu Itu prosesnya tiap hari Tidak berhenti Dari dulu sampai sekarang Proses terus, produksi terus Dan saya rasa kalau kita prosesnya seperti tadi Dari kita mengolah dari awal Kita ukur-ukur yang bagus Kita dapat ini Hasilnya juga bagus saya kira Dan nilai tambahnya juga ada Itu sangat luar biasa Sangat luar biasa Dan untuk pekerjaan ini Ini dari awal itu sampai sekarang saya mendapatkan peningkatan yang sangat luar biasa Tas yang sudah kita modifikasi Yang awalnya begini Yang awalnya cuma sebegini Kita olah menjadi begini Ini masih berjalan dan ini motifnya Kalau kita bilang kita daerah Kalimantan Tengah kita dayakan ini motif mata bilis Mata ikan Itu motif mata bilis atau mata ikan Ini kalau tadi itu Ini motifnya Bahan baku rotan yang diperoleh dari sejumlah kabupaten di Kalten itu berpindah-pindah tangan Sebelum akhirnya menjadi bentuk kerajinan Seperti tas Tikar Topi Kotak tisu Sendal Dan berbagai macam produk olahan kerajinan rotan lainnya Terima kasih telah menonton!